Pemirsa seorang suami terpaksa menyimpan jenazah istrinya yang meninggal dunia akibat sakit di kosan tempat tinggal hingga mengejutkan warga sekitar. Pemakaman istri tertunda karena tidak memiliki biaya. Pemakaman akhirnya bisa dilakukan setelah dibantu polisi dan perangkat daerah setempat. Warga dikagetkan penemuan jenazah wanita terbungkus kain kafan di rumah kos di Kelurahan Peranggan, Mojokerto, Jawa Timur. Jenazah tersebut adalah Indah Kusnaini berusia 37 tahun. Deddy, suami korban, terpaksa menyimpan jenazah istrinya di kos karena tidak memiliki biaya pemakaman istrinya sebesar 2 juta rupiah. Istri Deddy menerita sakit gedah bening yang sebelumnya sempat dioperasi namun kambuh sejak 2 bulan terakhir hingga membuatnya hanya bisa terbaring. Setelah dinyatakan meninggal dunia, jenazah sempat dibawa ke rumah sakit untuk dimandikan dan dikavani. Namun akhirnya pihak rumah sakit menyerahkan jenazah ke sang suami untuk mengurus pemakaman. Akibat tidak ada biaya, jenazah tidak bisa langsung dimakamkan. Apanya itu saya tidak ke Penari dulu, awalnya di pemakaman saya tidak ada yang saya di Juru Kunci. Pulau Sari? Pulau Sari, saya tidak tahu untuk pemakaman itu bagaimana, saya minta pendapat dulu awalnya. Terus? Ini sebenarnya yang mau diguburni orang luar kota. Kota ini itu harus beli dulu tanah. Oh gitu, beli tanah karena orang luar kota itu kena biaya tanah itu Rp. 3 juta. Keluarga ini sakit, sakit, kemudian meninggal dunia, karena di kos-kosan itu tidak ada warganya di sini. Makanya dijelaskan rumah sakit untuk dimaksanakan suci, suci ujian jenazah itu. Setelah itu dijelaskan kos-kosan. Dengan si izin pihak kepolisian dan perangkat kelurahan, akhirnya jenazah dimakamkan di pemakaman umum Losari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan.